Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami Disini kelompok 4 Nah disini kami akan menjeliskan tentang Filter Adaptive Winner dan Noise Gaussian Filter Adaptive Winner adalah sistem dengan filter linier Yang memiliki fungsi transfer Yang dikendalikan oleh parameter variable Dan sarana untuk menyesuaikan parameter tersebut Sesuai dengan algoritma optimasi Karena kompleksivitas algoritma pengoptimalan Hampir semua filter adaptive adalah filter digital Filter adaptive diperlukan untuk beberapa aplikasi Karena beberapa parameter operasi pemproses yang diinginkan Misalnya lokasi permukaan pemantulan dalam ruangan bergema Tidak diketahui sebelumnya atau sedang berubah Oke selanjutnya Noise Gaussian Nah Noise Gaussian ini merupakan mode noise Yang mengikuti distribusi normal standar Dengan rata-rata 0 dan standar deviasi 1 Untuk efek dari Gaussian noise ini Muncul titik-titik berwarna pada gambar yang jumlah Samanya dengan persentase noise Oke saya sekarang akan menjelaskan tentang Bagaimana caranya mengimplementasikan Adaptive filter winner dan noise Gaussian pada MATLAB Hal yang pertama harus dilakukan adalah Menyiapkan gambar Kemudian asumsikan kode programnya tersimpan Dalam satu directory dengan gambar Oke lanjut saja ke dalam kode program Pertama kita harus memanggil gambarnya terlebih dahulu Menggunakan fungsi EMREAD Kemudian ini nama file gambarnya Test.jpg Setelah itu Kita konversikan gambarnya ke dalam bentuk grey scale Dengan menggunakan fungsi RGB to grey Setelah itu Kita konversikan lagi ke dalam bentuk double Menggunakan fungsi EM double Baru setelah menjadi bentuk double Baru kita bisa Mengkonversikannya ke dalam bentuk noise Gaussian Caranya dengan menggunakan fungsi EM noise Di dalam fungsi ini terdapat 4 input parameter Yang masing-masing gunanya Pertama ini double Nama citranya ini Kemudian Gaussian Jenis noise nya Disini ada mean Mean disini diberfungsi untuk Mengatur gelap terangnya Jadi semakin tinggi nilainya Semakin besar nilainya Maka semakin terang Semakin kecil nilainya Maka semakin gelap Kemudian yang terakhir adalah Variance Variance ini untuk mengatur Banyaknya noise yang dimasukkan Kita beralih ke filter winner Saya Deklarasikan dulu Size Size ini nanti akan digunakan untuk Seberapa besar filternya Kita menggunakan fungsi winner to Untuk melakukan filter winner Ada 2 parameter Yang pertama itu Gaussian Yaitu gambarnya Setelah dikonversikan ke noise Gaussian Kemudian disini ada Size Size ini sudah yang Seperti yang sebelumnya Saya katakan Seberapa besar filternya Yang akan dimasukkan Kemudian Gambar Proses-proses ini Akan saya tampilkan Disini Saya akan tampilkan Satu persatu Mulai dari citra asli Ke dalam bentuk Bright skill Kemudian Dalam bentuk Nice Gaussian Dan filter winner Disini saya menggunakan Subload Dengan 2 baris 2 kolom Yang artinya Ada 4 citra Yang akan saya tampilkan Hasilnya seperti ini Ini citra asli Dry skill Noise Gaussian Kemudian filter winner Perlihatkan Perbedaannya Sekian Tutorial dari saya Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh offered scripture Sampai jumpa Selamat menonton! Jawahmatullahi